Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Braham Lunggana, menilai penataan kawasan pasar Tanah Abang tidak cukup hanya dengan menetipkan pedagang kaki lima saja. Menurutnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus memperhatikan aspek sosial dalam menata kawasan ini. Menurut lulung, penertiban PKL di kawasan pasar Tanah Abang Jakarta Pusat justru tidak akan menyelesaikan masalah. Sebagai sentra ekonomi saya bilang, punya kebanggaan kita sebagai rakyat Jakarta, bahkan bangsa Indonesia. Tanah Abang ini sentra ekonomi yang dikenal di benua Asia, bahkan di pertengahan Eropa. Ya kalau lihat website, lihat apa, bahkan dunia kenal kan gitu. Nah kalau itu menjadi persalahan sosial, Tanah Abang tidak boleh hanya konsep penertiban. Tanah Abang harus menjadi konsep penataan yang serius, yang serius, yang serius saya bilang. Berkali-kali saya ngomong itu, yang serius. Sejak apa? Sejak 2012. Jangan kemudian sekarang pemerintah, jadi musuh pedagang kaki lima. Kaki lima menjadi, jangan begitu lagi. Artinya mereka kita siapkan sarananya nanti ke depan. Dan kemudian hari ini, percobaan penataan itu harus didukung seluruh rakyat Jakarta. Jangan lagi ada, jangan lagi ada. Ini konsumsi sosial politik, media, tentang pedagang kaki lima. Kok cuma kaki lima aja sih? Banyak aspek sosial penataan di situ.